Intro Alhamdulillah Kita lanjutkan kejian Sirah As-Sohabah yang kita ambil dari kitab As-Sohabah dan pada pertemuan yang baik ini kita akan mempelajari sirah seorang sahabat nabi yang mulia beliau adalah sayyiduna Muhammad bin Maslamah jadi kita akan mempelajari sirah sahabat nabi yang namanya sama dengan nama nabi sahabat nabi yang namanya sama dengan nama nabi yaitu Muhammad beliau adalah Muhammad bin Maslamah radiyallahu anhu beliau adalah Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin Adi beliau bin Bani Harithah termasuk yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Ansar Aslamah Muhammad bin Maslamah ala yaji Mus'ab bin Umair ala yaji Mus'ab bin Umair qabla islami Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hubair Muhammad bin Maslamah ini termasuk sahabat al-ansari yang sahabat Ansar yang masuk Islamnya itu awal-awal beliau masuk Islam di tangan sahabat nabi yang mulia Mus'ab bin Umair masih ingat gak dulu waktu kita berbicara Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair adalah sahabat nabi yang babat alas betul 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 apa ketika Rasulullah s.a.w. ya mempersiapkan diri untuk hijrah masih prepare Rasulullah belum berangkat itu Rasulullah s.a.w. mengutus duta delegasi dan delegasinya nabi itu siapa namanya Mus'ab bin Umair untuk babat alas dakwah di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke sana lah masuk Islamnya Muhammad bin Maslamah itu sebelum masuk Islamnya ketua suku Ansar ketua suku Ansar kan Sa'ad bin Mu'ad betul termasuk pemuka suku Aus kalangan Ansar lah Muhammad bin Maslamah ini bahkan masuk Islamnya sebelum ketuanya Ansar siapa tadi namanya Sa'ad bin Mu'ad sebelum beliau bahkan jadi masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu berarti awal-awal termasuk orang Ansar yang awal-awal masuk Islam kemudian walamma hajaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam ahok bayna Muhammad bin Maslamah wa Abi Ubaidah ibn al-Jarrah ketika Rasulullah dan para suhabat hijrah dari Mekah ke Madinah diantara yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Mwajirin dan Al-Ansar maka disitulah Rasulullah mempersaudarakan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga itu dipersaudarakan dengan Muhammad bin Maslamah jadi Muhammad bin Maslamah ini Ansari sedangkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini apa muhajir atau muhajirin dipersaudarakan syahidah ma'an Nabi s.a.w ghaltawaj kulaha beliau menyaksikan hajir bersama Nabi seluruh peperangan seluruh peperangan bersama Nabi ma'ada ghozwat tabuk kecuali satu perang yang gak ikut bareng Nabi yaitu perang tabuk kenapa hajitu istaghlafan Nabi Muhammad bin Maslamah alal madina al-munawwara lama arod al-khurujulah itu pun ketiga ikutan siapa Muhammad bin Maslamah dalam perang tabuk itu pun karena ditunjuk Nabi untuk menjadi penanggung jawab sementara kota apa al-Madina kan kebiasaan Nabi kalau berangkat dalam sebuah peperangan pasukan kan menunjuk satu sohabat untuk mancup di Madina menjadi apa penanggung jawab pengganti Nabi sementara sebagai pemimpin di kota Madina jadi ketidak ikutan beliau dalam perang tabuk itu pun atas instruksi dari siapa Rasul berarti menunjukkan pendekar dan Muhammad bin Maslamah ini sering diberi tugas yang pelik-pelik oleh Nabi orang tangguh orang yang terampil dalam menjalankan misi bahkan pernah Rasulullah salallahu alaihi wasallam diganggu sama orang munafik dan orang munafik selalu menyakiti Nabi memprovokasi Nabi mengatakan siapakah diantara kalian yang mau membereskan fulan ini langsung Muhammad bin Maslamah saya ya Rasulullah oleh tugas-tugas yang pelik tugas-tugas khusus khusus itu diemban oleh Muhammad bin Maslamah dan nanti ketika Rasulullah wafat Abu Bakar wafat wafat maka Muhammad bin Maslamah ini kepercayaannya Umar dikasih tugas-tugas khusus untuk memantau para wulat para gubernur gubernur Iraq gubernur Mesir gubernur Syam gubernur Yemen untuk meneliti keadaan-keadaan mereka itu Umar sangat percaya dengan siapa Muhammad bin Maslamah ditugaskan untuk memonitoring para gubernur-gubernur di negeri-negeri kepercayaannya siapa Umar ada pun keutamanya sangat banyak nanti saya ceritakan ini masih cerita umum belum masuk keutamaan secara khusus dan Muhammad bin Maslamah ini termasuk orang yang kokoh bersama Nabi dalam perang Uhud ketika banyak orang goncang ada yang lari kemana-mana karena tertimpa kekalahan yang sangat jaksat itu Muhammad bin Maslamah tetap menyertai Nabi tidak kuya kokoh bersama Rasulullah pendekar ini kemudian di Khudaliman beliau juga nanti setelah wafatnya Nabi di zaman Umar bin Khotob juga termasuk di antara pasukan yang menaklukkan nebri Mesir ya jadi beliau ini memang pendekar wakana ma'azubir bin awam di historis di Bapu Leon ya beliau nanti bersama Zubir bin awam termasuk yang mengepung benteng Bapu Leon ya dan ceritanya gemilang nah sekarang kita masuk ke mana keutamaan secara khusus apa saja Muhammad bin Maslaman kita baca keutamaan beliau yang pertama beliau ini kunianya adalah Abu Abdir Rahman beliau kunianya apa Abu Abdir Rahman Muhammad bin Mas Selama sahabat nabi yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad mungkin beliau tak mungkin ya yang sering kita dengar sahabat yang namanya sama dengan nama siapa Rasul salam kemudian ini khuntaliman rahimani wa rahimakumullah beliau ini al-ansari kurang ansari al-ansari dari suku dari suku satu suku sama sa'ad sa'ad bin masih ingat masih ingat dulu ada seorang suku sahabat nabi kejahatan 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 luar biasa pengkhianatan yang nulis surat membocorkan atau mengabarkan tentang kondisi kota Madinah surat ini dibawa ke kafir kuris yang ada di Mekah dia ngirim kurir berupa wanita ya wanita sebagai kurir membawa suratnya itu Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat bergerak dari Medina menuju yang mana? Mekah maka Rasulullah s.a.w. dalam riwayat beliau mengutus Ali bin Nabi Talib r.a dan Az-Zubair bin Awam r.a dua-duanya dalam nisananya Nabi suruh kejar ada wanita membawa surat mengabarkan berita kota Madinah dalamannya kota Madinah dibocorkan dibawa ke Mekah bawa ke Mekah surat itu maka dikejar sama Ali bin Nabi Talib sama Az-Zubair bin Awam ketemu wanita itu di tengah jalan maka Ali bin Nabi Talib ya menggelejah tapi menolak si wanita ini maka Ali dan Az-Zubair mengatakan Alkitab tulisan itu surat itu atau kita telanjangi karena Rasul tidak mungkin berdusta nah dia menyerah surat itu dikasihkan dan Ali Zubair tidak berani membuka langsung dibawa ke utama Madinah dibuka dibacakan di hadapan Nabi ternyata disitu ada tulisannya Hatib Ibnu Abi Balta sampel atau bukan sampel tangan-tangannya atau nama Hatib Ibnu Abi Balta maka Hatib dipanggil sama Nabi sahabat pernah ikut perang badar ya apa ini Hatib kok seperti ini seakan-akan Nabi mengatakan kok tiga kamu lakukan ini kata Omar Ya Rasulullah Ya Rasulullah saya tanggal kepalanya orang ini dia telah munaaf lagi ya Rasulullah maka Rasulullah berkata dia ini dulu pernah ikut perang badar dan Allah pernah berkata kepada orang yang pernah ikut perang badar kerjakan sesuka hati kalian kesalahan saya mau banyak gantung ini kesalahannya Hatib Ibnu Abi Balta kesalahan apa enggak fatal tapi beliau punya takwil beliau punya alasan punya udur beliau itu punya keraka juga maka khawatir dibunuh sama orang kata kuraish maka sebagai gantinya agar gak dibunuh beliau mengirim apa surat dan Rasulullah menerima pemaafannya dan nanti Hatib ini juga termasuk sahabat Nabi yang didugasi oleh Rasul untuk bawa surat ke Raja Mukaukis Mesir Hatib sahabat Nabi yang mulia pernah ikut perang badar di jalan surga orang yang pernah ikut perang badar diampuni Allah saya ceritakan ini supaya aku tahu bahwa orang yang pernah ikut perang badar itu kedudukannya sangat tinggi dihadapan Allah dan termasuk orang yang kita pelajari ini juga pernah atau dulu termasuk yang ikut perang badar siapa namanya Muhammad bin Maslamak dan beliau juga ikut seluruh patahangan bersama Nabi kecuali satu perang apa tadi perang tabu itu pun karena intruksi langsung dari Rasul salallahu alaihi wasallam mu'i luar biasa karena ikut perang bersama Nabi apa saja keutamaannya yang pertama beliau termasuk sahabat ansur yang terbaik termasuk sahabat ansur yang pilihan bisa masukkan keutamaan yang tadi yang saya sebut di awal ikut perang badar itu masukkan juga gak apa-apa dan Allah subhanahu wa ta'ala memuci para sahabat ansur dan orang-orang yang menempati kota Madinah orang-orang ansur mereka mencintai saudara-saudara yang hijro siapa siapa orang-orang muhajirin dan mereka tidak menjumpai di hati-hati mereka kebetulan atas apa yang mereka berikan biasanya kita kalau ada tamu sedino sedino mesem-mesem guyu-guyu kadang-kadang anaknya mungkin kurang ajar anaknya macam-macam kadang ambil-ambil itu kadang-kadang namanya manusia betul muncul perasaan kok ini yang melunjang sahabat ansur tidak ada bahkan apa yang dimiliki diberikan kepada sahabat muhajirin cerita yang ma'ruf antara Abdurrahman bin tidak akan tidak akan ada persaudaraan yang ditulis oleh sejarah dan sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk menceritakan persahabatan melebihi muhajirin dan ansur tidak akan ketemu lagi cerita seperti itu di muka bumi ini itu pun sahabat Abdurrahman bin punya izah dan mengatakan semoga Allah berkai istrimu dan berkai hartamu tunjukkan aku jalan ke pasar tidak mau yang ansur ngasih tapi yang muhajirin punya harga diri dikasihkan walaupun Nabi khasbah dan diri mereka itu juga butuh tapi saking seneng sama orang-orang muhajirin dikasih-kasihkan ya dan salah satu orang ansur itu adalah siapa Muhammad bin Masyarakat Allah turunkan ayat dari langit memuji kaum ansur beserta orang muhajirin dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan satu apa? muhajirin nomor dua ansur kita gak mungkin masuk dua-duanya kita dikasih Allah jatuhi nomor tiga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya kita insya Allah jatahnya nomor tiga kalau kasih yang sama kita gak dapet jatah maka dikasih nomor tiga dan yang mengikuti mereka apa kata Allah radiyallahu anhum Allah rizau kepada mereka jadi menurut surat atau ayat seratus untuk dirizai Allah itu harus menjadi salah satu diantara tiga golongan muhajirin itu gak mungkin ansur itu gak mungkin tinggal nomor tiga dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa mereka ini muhajirin dan supaya jiridho ada seorang laki-laki berkata kepada Anas bin Malik wahai Anas bin Malik tau gak kamu nama ansur itu kalian menamakan diri kalian dengan ansur ataukah Allah yang menamai kalian dengan ansur maka Anas bin Malik menjawab balsamana allahu justru Allah lah yang menamai kami dengan al-ansur para penolong al-ansurannya apa para penolong dan Rasulullah salallahu alaihi wasallam memuji di sunnahnya di hadis-hadisnya terhadap sahabat-sahabat ansur dan yang paling terjepan dalam orang-orang ansur ini adalah Muhammad bin Maslam pendekarnya ansur terdepan orang ansur Rasulullah bersabda ayatul imani hubbul ansur tanda keimanan adalah mencintai orang ansur dan ciri orang munafik membenci kaum ansur ini kalau cerita ansur secara umum mewanggang banget pernah Rasulullah salallahu alaihi wasallam ketika selesai fathu makkah tau fathu makkah kan kenapa artinya fathu makkah itu pembebasan penaklukan kota mecca orang-orang yang dulu memusnahi nabi gak berkutik bahkan sudah banyak yang masuk islam 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 orang-orang berbondong-bondong masuk islam nah setelah fathu makkah itu terjadi perang pertama kali setelah fathu makkah perang apa perang apa yang terjadi pertama kali setelah fathu makkah perang besar ini yuk jadi masuk kok gak pintar-pintar habis diulangi bolak-balik gak rey perang apa perang terbesar setelah fathu makkah dan perang kunin perang kunin saya gak mau menceritakan perang kunin secara detail tapi yang saya tuju adalah sahabat apa ansar dalam perang ini rasulullah singkatnya saja kalau prosesnya panjang dalam perang ini rasulullah s.a.w. pasukannya tidak hanya muhajirin dan ansar tapi dalam perang kunin ini pasukan islam adalah orang-orang yang sebelumnya mereka adalah kafir kureh mereka sudah masuk islam bahasa sekarang mu'alaf ikut perang sama nabi jadi perang kunin itu perang yang diikuti orang-orang yang baru-baru masuk islam itu japat gonimah satu lembah itu penuh dengan apa hewan ternak datang abu sofian baru masuk islam atau bisa jadi saya lupa apakah sudah masuk islam insya Allah sudah masuk islam oh benar maaf sudah masuk islam abu sofian sudah masuk islam tapi islamnya ketika makkah ya ya rasulullah saya minta unta dikasih rasulullah seratus unta ya rasulullah anakku mu'awiyah belum dapat diambilkan nabi seratus unta ya rasulullah anakku yang lain yazid belum dapat yazid bin abu sofian bukan yazid bin mu'awiyah sudah lagi belum lahir mungkin yazid bahas yazid anakku yang lain ya rasulullah diambilkan seratus unta lagi bulan kamu seratus unta hakim birgi islam diambilkan nabi seratus unta minta lagi rasulullah seratus unta seratus unta banyak banget orang-orang mekkah dikasih seratus unta seratus unta seratus unta kambing bawanya sekali orang ansur melihat menunggu gak dapat apa-apa badan mereka masih bersimbah darah pedang-pedang mereka mungkin masih ada darah-darah gak dapat apa-apa tidak dapat seekor unta pun gak dapat jangankan menunggu ekornya gak dapat sahabat ansur sedih merasa rasulullah sudah lupa dengan orang ansur kok begini begitu kemudian ajak kasak pusik di tengah-tengah para sahabat dan mereka mengatakan rasulullah sudah ketemu dengan kaum rasulullah kan koreks rasulullah kan aslinya orang mekkah betul sukunya suku koreks ketemu dengan kerabatnya dikasih semuanya orang rasul gak dikasih apa-apa sedih orang ansur gak dapat apa-apa rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya seakan-akan nabi melupakan kita terus karena mereka desas-desus kasak usuk maka diwakili sama wakilnya ansur namanya Sa'ad bin Ubadah ada dua Sa'ad Sa'ad bin Ubadah itu khazrat Sa'ad bin Mu'ad itu apa aus jelas jelas penyambung lidah dari kaum kalau begitu kumpulkan seluruh kaum ansur orang-orang ansur dikumpulkan ketika melihat orang ansur dikumpul kan satu paket sama muajirin dimana-mana ada ansur ada muajirin ada muajirin ada ansur ketika tahu orang-orang ansur dikumpulkan maka orang muajirin ikut maka Rasulullah mengatakan muajirin gak boleh ikut aduh ya muajirin juga lepup sini dikain nabi baru-baru masuk muajirin gak bisa dibahas setia sekata sama nabi ansur kumpul semuanya orang-orang muajirin gak boleh ikut khusus ansur ada apa wahai orang-orang ansur kasak usuk yang aku dengar dari kalian ngomongan ini dan itu kila wakul tentang diriku ada apa ya ansur diam semua gak ada yang ngomong gak ada yang berani apakah kalian membicarakan tentang ontak-ontak yang aku kasihkan kepada penduduk maka itu apakah itu ya ansur apakah kalian melihat aku membagikan ontak-ontak kepada penduduk apa medina untuk menguatkan keislamannya mereka sedangkan aku tidak memberi kalian apa-apa karena aku percaya dengan keimanan kalian diam semua jawablah wahai orang-orang ansur diam semua karena gak ada jawab bahkan nabi mewakili mereka sendiri wallahi jawablah jawablah demi Allah seandainya kalian menjawab omonganku misalnya kalian benar dan dibenarkan katakan wahai orang-orang ansur wahai muhammad kamu datang gelandangan gak punya rumah ke kota madina kita orang-orang ansur yang menolong katakan wahai orang-orang ansur bahwa engkau wahai muhammad adalah orang-orang yang lemah kemudian kami orang ansur di kota madina menolong dirimu katakan seperti itu wahai orang ansur wallahi jami seandainya kalian ngomong kayak gitu kalian benar dan dibenarkan apakah kalian iri dengan orang-orang pulang membawa sapi-sapi untah-untah sedangkan aku percaya dengan keimanan kalian kalian pulang ke kota madina membawa rasulullah semua saya bersedih semua walahi wahai orang-orang ansur seandainya seluruh kaum ini memilih jalan sedangkan kalian orang ansur memilih sebuah jalan wallahi muhammad akan memilih jalannya orang ansur Allahumma irhamil ansur ya Allah sayangilah orang ansur waabnail ansur dan anak keturunan ansur waabna abnail ansur dan anak-anak cucunya kau ansur maka orang ansur mengatakan radina ya rasulullah cukup ya rasulullah kami rida dengan rasulullah tidak dapat anak-anak sempat ansur inilah makanya rasulullah subhanahu wa ta'ala memuji komansur dan diantara yang terdepan adalah siapa muhammad bin maslamah selanjutnya yang nomor 2 diantara keutamaan muhammad bin maslamah adalah bahwa beliau tidak termadorotkan dengan fitnah tidak termadorotkan dengan fitnah fitnah ini jangan dimaknai fitnah dalam versi bahasa Indonesia fitnah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya apa tuhmah menuduh orang tanpa bukti itu orang yang bisa menamai dengan fitnah tapi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya tidak begitu itu itu tuhmah tuhmah itu apa menuduh tanpa bukti jadi fitnah dalam bahasa Indonesia itu beda dengan fitnah dalam bahasa kamu jangan mundur saya saya tidak melakukan ini fitnah fitnah lebih kecepatan pembunuhan pada fitnah itu beda dengan maksud yang dalam ayat itu sudah paham saya fitnah itu bisa maksud yang adalah kesyirikan fitnah itu bisa maksud yang keculak tragedi yang akan membuat huru hara itu fitnah terjadi fitnah di zaman sohabat ada peperangan antara Ali dan muawiyah fitnah kekacauan ketidakpastian perkara ketika muncul fitnah tahun 98 reformasi itu keculak itu fitnah namanya bisa dibahami fitnah yang dipasuk disini ini bukan fitnah yang tadi menuduh tanpa fitnah yang keculak kejadian-kejadian yang penuh huru hara Muhammad Allah selamatkan saya baca ya termasuk keutamaan Muhammad bin maslam adalah bahwa Rasul mengabarkan fitnah tidak bisa memodoratkannya fitnah tidak membahayakannya berkata saya mau tanya siapa sahabat nabi yang paling tahan tentang fitnah khudaifah umar saja tanya khudaifah wahai khudaifah tolong kabarku tentang fitnah fitnah kan gitu kan masih ingat apakah fitnah harta fitnah perempuan bukan itu tapi yang saya maksud fitnah yang akan seperti badai yang menggulung tragedi huru hara itu diceritaini nama khudaifah khudaifah biyaman ini sahabat nabi yang punya spelesiasi untuk apa mengetahui hal yang buruk-buruk mempunyai tahosus mempunyai kekhususan mengerti hal-hal yang jelek-jelek aku ingin tahu keburukan bukan karena aku ingin mengamalkan keburukan tapi aku ingin tahu keburukan agar aku tidak terjatuh pada keburukan kata khudaifah ibliyaman orang-orang datang nabi tanya yang baik-baik ya rasul tolong tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga ya rasul tunjukkan amalan yang paling dicintai Allah ya rasul amalan apa yang paling afgar ya rasul amalan apa yang paling ringan tapi hal yang paling banyak semua orang datang nabi tanya yang enak-enak ada pun aku tanya yang sulit-sulit makanya beli itu dijuluki apa apa julukannya khudaifah ibliyaman sohibusirin nabi pemilik rahasia nabi satu-satunya sohabat nabi yang punya daftar nama-nama orang munafik kata Umar pun gak punya saking takutnya Umar beli itu takut masuk daftar merah eh bukan merah daftar hitam orang munafik itu maka belum selalu butuh dia apa khudaifah aku masuk gak khudaifah aku masuk gak aku wajah gak batal itu Umar di jalanan surga tapi gelisah mewakir dirinya itu orang munafik lah khudaifah ini termasuk memang tak khosusnya itu ngerti barang-barang yang negatif negatif beliau ngomong tidaklah seorang pun kecuali aku takut fitnah akan menimpa dirinya kecuali satu orang yang aku tidak khawatir fitnah menimpa diri muhammad bin maslam yang ngomong ini bukan sembarang orang khudaifah yang ngomong ini orang yang paling paham tentang apa fitnah fitnah tentang kejelekan kejelekan tidak setiap orang kecuali aku takut fitnah akan menimpa dirinya kecuali satu siapa tadi muhammad bin maslam ini pujian yang luar biasa ini perhatikan perhatikan kata khudaifah karena aku pernah mendengar baginda muhammad pernah berkata kepada siapa muhammad bin maslam la tadurrukal fitnah fitnah bencana huru hara ketidak kerusuhan ketidak jelasan perkara tidak memadrotkan muhammad bin maslam dan ucapan nabi itu terbukti waktu zaman fitnah gonjang ganjing tragedi berdarah terbunuhnya sayyiduna usman tragedi berdarah kematian dalam perang jamal tragedi berdarah dalam perang sifin tragedi berdarah diantara para sahabat itu tangannya muhammad bin selama bersih dari daerah-daerah kaum muslim tidak ikut ketika islam masih dipegang nabi dipegang umar bin khotob belum ada faksi-faksi dalam kaum muslim dia terjepan menaklukkan negeri-negeri membuka negeri-negeri terjelas musuhnya tapi ketika zaman fitnah yang terjadi perang sifin bersama kaum muslim betul perang jamal beliau gak mau gak mau melumuri tangannya dengan darah kaum muslim yang mengucapkan asyadu'ala gak mau dipatahkan pedangnya diambil pedang dari kayu soalnya hebat pedang khotirin melayu diri pedangnya soalnya pedangnya tergantung ini menyekel tangan betul apa gak pedangnya hebat ini menyekel loyo percuma pedang biasa-biasa sampai menyekel Muhammad bin Selama khotir melayu diri pedangnya makanya beliau gak mau pakai pedang zaman fitnah ya perhatikan perhatikan iqtazalal fitnah beliau adalah orang yang menyingkir dari fitnah-fitnah kekadu'an ini gak mau ya wala khotirul jamal gak ikut perang jamal gak ali wala gak isa gak ali wala gak tol kagak mau ikut ikutan wala sifid gak pernah nisifid gak ikut ali wala gak ikut muawiyah lo gak mau mengotori tangannya dengan darah-darah kaum muslim bahkan beliau itu membuat pedang dari kayu bala non arena kalau ditutup gak sih orang hebat kan ada bahasa Arab yang asifu bidori bihi pedang itu tergantung siapa yang bawah pedang ini so hebat tapi si megang imam loyo dek pedang biasa tapi si megang kholit ya beda ya gitu asifu bidori bihi pedang itu tergantung siapa yang pegang ya buat dukar om main jenis meja meskipun ini bete kero goli 1 juta rong hatus tapi orangnya gak pernah latih itu gak bisa orangnya bed biasa tapi orangnya mungkin tergantung ya bisa nah cuman bed yang emang ya tetap tetap baru ya ini dipatahkan aku ngomong gitu karena mas salim ini senengah ini tenisan ya gak ada aku terikat contoh yang paling tepat ya tenis bal itah iblis pedangnya gak dipakai judul ngambil pedang jadi apa tadi pendekar loh padahal disamanya di masa nabi sering dikasih tugas-tugas yang pelik ini pasukan khusus sering dipimpin oleh siapa waktu zaman fitnah gak mau kehebatannya kejantanannya hobi dalam peperangan gak dimanfaatkan ketika zaman fitnah gak mau beliau ya dan beliau pergi ke tempat rohba itu menyendiri gak mau ikut sana gak mau ikut sini ada sahabat nabi yang ikut itu banyak kayaknya beliau usama juga seperti itu usama waktu fatuh maka itu perang sama orang kafur perang kemudian musuhnya terjatuh mau dibunuh sama usama asyadu allah ilah ilah asyadu allah muhammad rasulullah kata usama gak mang-mang usahadat angkatnya tak patah ini baru usahadat ditempatkan usama mati disampaikan ke nabi bahwa usama ini matah ini uang padahal usahadat asyadu allah ilah 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 usahadat ya rasulullah jadi tadi gak ngomong usahadat usama kalang lecak mutasikat dia ngomong usahadat dia takut dengan padahal ya rasulullah mana rasulullah astag kok takul bahu apakah kau sudah membedah hatinya kok taruh dia itu masuk islam gara-gara takut pedang setelah itu gak mau temenan enggak mau dijaari enggak mau gara-gara peristiwa itu takut kedua kalinya termasuk yang gak ikut terlibat adalah abduh bin umar termasuk yang gak ikut terlibat kemarin saya ceritakan abduh bin umar kemarin yang lalu termasuk yang gak ikut ikutan adalah ini berarti sa'ad bin wakos sa'ad bin wakos ini orang yang ditunjuk oleh umar bahwa bisa jadi apa khalifah kukur zuber kukur ahli kukur gak ada yang tersisa dari orang yang dijalankan masu surga kecuali siapa saat diparani anaknya anaknya pendekar termasuk yang ikut ahli diparani anaknya bapakku tanjil ditunjuk umar ngurus mati apa sampe ngurus persisoy sampe gelombati gak ilm dan saat wakos pendekar yang menaklukkan kondisi tentara persia diobrak sama siapa sa'ad bin wakos jangan mau ikut ikutan Allah itu cinta sama seorang hamba yang bertakwa kaya raya lagi tersembunyi makanya beliau memilih bawang ternak-ternaknya di lembah gak mau ikut ikutan patah beliau termasuk yang punya peluang mati habis ahli sudah wafat siapa lagi eh ngomong kalau mau berdasarkan rekomendasi karena dulu ditunjuk siapa umar bisa saya tidak mau termasuk muhammad bin mas lama gak mau ikut ikutan aman dari fitnah dan ini sudah disinyalir bukan disinyalir sudah diberitakan nabi bahwa kamu ini nanti tidak akan mempengaruhi dirimu apa nah itu nomor berapa itu nomor tiga sekarang umar bin khatab itu ketika jadi khalifah wilayah islam kan sudah luasnya ada yaman ada iraq ada syam ada nejad ada mesir wilayah islam sudah banyak terbentang kalau ada laporan di iraq ada kejadian ini di mesir ada kejadian ini di sam ada kejadian ini di yaman ada kejadian ini makanya ditunjuk dalam perkara-perkara yang telik siapa muhammad bin mas lama siapa yang menunjuk umar bin khatab radiyallahu anhu ini menunjukkan apa kehebatan siapa muhammad bin mas lama pernah ahli kufa ahli kufa ini mengeluhkan saat bin abi wakos kepada umar ceritanya terkenal ini saat bin wakos saat bin abi wakos adalah sahabat nabi yang menaklukkan iraq kondisiyah di zamannya umar maka beliau jadi gubernur karena menang ya dikasih ke provinsi itu sama umar suruh mimpin lah memang dasarnya orang kufa orang iraq itu kan balai lo sejak zaman jauh sampai sekarang iraq itu gak akan aman kecuali harus dipimpin oleh orang yang kuat dan kejam sejarah sudah menjadi saksi makanya saya melihat pemimpin-pemimpinnya iraq dari zaman dulu hajat penyusuf baru bisa tuntuk kalau dikasih yang lemah-lemah diganyahi sama dia sebuah god pendekar yang di jenis surga pamannya nabi kholak kholnya nabi karena ibunya nabi itu dengan siapa saat bin abuak satu marga siapa ibunya nabi ibunya nabi siapa aduh di pikir aminah aminah itu satu marga sama siapa makanya saat ini kholnya nabi enak yang ngomong aslinya bukan paman cerbukan tapi disebut kholnya nabi pamannya nabi dijamin maksud surga dikritiki sama orang kubah akhirnya gara-gara itu diroling sama Umar dipecat sama Umar siapa yang dipecat secaat dipecat Umar itu bahasa kasari dipecat lah ya tapi gak ada masalah Umar sama terus intinya ngutus siapa siapa tadi Muhammad bin Maslama diteliti ke masjid-masjid semua orang memuji Muhammad bin Maslama sampai ada di masjid ada orang orang ini namanya Usama bin Qotada kunianya Abu Sa'da dia menjelek-jelekkan siapa semuanya baik semuanya baik gak ada yang menjelekkan diteliti orang ini dia mengatakan inna sa'dan karena layas diru bis taria dulu saat ini gak pernah ikut perang gak pernah ikut cuma ngutus-ngutus gak ikut perang kalau ngasih bahan iman gak adil ini dikasih banyak ini dikasih sedikit kalau memutuskan perkara gak adil di depan siapa tadi Muhammad bin Maslama menuduh sahabat nabi siapa tadi namanya maka saat ini ya dipanggil Umar intinya kamu itu dikritikin begini-gini nah ketika berita orang yang menuduh dengan beberapa tuduhan itu dialamatkan ke Sa'ad bin Abi Waqbos maka Sa'ad bin Abi Waqbos berdoa kepada umur doanya orang terdolimi dakwatul madlum mustajabah dakwatul madlum mustajabah doanya orang yang terdolimi itu apa dikabulkan beliau berdoa doanya ini agak aneh beda beda bukan disampaikan beliau berdoa begini ketika adit olimi sama siapa tadi namanya mustajabah bin kota ada ya bin kota ada dia mengatakan beliau berdoa dan doanya begini Allahumma inkana abduka hadha kathiban kama ria'an wa sum'atan ya Allah jika hambamu yang satu itu tadi yang menuduh aku dia berdusta atas dalam tujuannya itu dia berdiri tujuannya mencari pujian manusia ria' dan sum'a fa'akil umrohu maka panjangkan umurnya ya Allah tapi dia ambil sampai patah nono ya Allah kan beliau panjangkan umurnya ya Allah wa'atil fakrohu dan panjangkan kemelaratannya wa'aridhulil fitan dan jadikan dia terkena fitnah ini orang ini lama sebe gak mati-mati sampai ininya diturun begini saking apa tuwe terus mewarat terus kena fitnah kalau ada perempuan-perempuan jauhli-jauhli ini berkata keadaanku seperti ini karena aku kena doanya siapa? Sa'ad bin waqus makanya Sa'ad bin ad-waqus termasuk suhabat nabi yang dongani mandi doanya mustajabah tak berani lagi makanya umar ketika wafat menjelang wafat aku tunjuk kepada kalian enam orang yang rasulullah wafat ridho dengan enam orang ini Usman Ali Turahman bin Auf siapa? Sa'ad bin Abi Waqus Tulha bin Ubeyidillah dan Azubar bin Awam sebenarnya tinggal satu lagi tapi gak dipilih sama Umar karena masih kerabatnya Umar gak diikutkan soalnya masih misanani Umar jadi apa? Ta'id bin Zed Umar gak keleng kerabatnya Allah dikronipatisme gak dijauh ikito'ai paham? khusus Sa'ad bin Waqus dikasih tambahan omongan adapun saat dahulu saya berhentikan bukan karena dikhianat Umar ngomong gitu itu untuk menghapus apa yang terjadi zaman dulu bahwa diri berhak untuk jadi pemimpin Khalifah gitu lah ceritanya nah ini Sa'ad bin Abi Waqus tapi intinya yang ditugasi Umar siapa tadi? Muhammad bin Maslama terus selanjutnya dulu di zaman Nabi ini sudah ada dulu satu kisah terus tanya jawab kalau ada ada dulu silahkan Sari kata Terima kasih telah menonton Allah akbar Terima kasih telah menonton 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 Kita lanjutkan Terima kasih telah menonton 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 Kata Muhammad Muhammad bin Maslam akhirnya aku ngomong gini sama dan turhinun ya sudah terserah kamu mau gade pakai apa mau jaminannya apa nah kesempatan dia yang nawarkan kan kata Muhammad muslimah nurhinu ga ala'mah eh asilah bagaimana kalau kami gadekan sebagai jaminannya adalah senjata-senjata kami tuh tepak ini dari seorang logikanya kan berarti namanya orang masuk ke benteng bawa senjata, sulit sulit lah tapi justru menjadi legal gara-gara gara-gara gade dan jaminan tadi akhirnya legal bisa dipahami ya bagaimana kalau saya bawa masuk ke bentengmu senjata-senjata kami sebagai jaminan ah betul itu sudah jaminannya senjata jangan apa-apa nah kurang pinter yang Yaudi tadi ini adalah kesempatan supaya bisa memasukkan senjata kemana benteng dengan cara yang legal gak ada masalah suatu saat nanti kalau Muhammad bin Maslamah datang bawa senjata dianggap memang itu untuk keperluan hutang-hutang tadi betul kan? bukan untuk keperangan kalau Yahudi na'am ya terus Muhammad bin Maslamah ini buat perjanjiannya sudah kalau sehingga hari nanti gak enak ketemu Muhammad dan teman-temannya terus nanti malam-malam aja aku datang ke rumah bawa senjata dan ini urut sebab orang Yahudi ini nah kini setuju betul itu maka malam-malam si Muhammad bin Maslamah itu membawa orang tak sendirian membawa orang ya ketika ada suara-suara pedang-pedang suara-suara suara-suara senjata masuk ke apa? benteng itu istrinya Kaat bin Ashraf punya apa? firastat jangkauan aku mencium aroma kematian aku mencium aroma darah dah dah ini senjata yang dibawa masuk oleh saudaraku dia ini adalah saudaraku sesusuan dia ini siapa namanya? Muhammad bin Maslamah oh mohon maaf mohon maaf mohon maaf innahu ahi Muhammad bin Maslamah dia itu saudaraku Muhammad bin Maslamah wa rodi'i dan saudara sesuanku namanya Abu Nailah berarti beja orang ya paham sih? ada beberapa orang? sudah janjian nanti aku masuk aku akan ngobrol sama siapa tadi? Kaat bin Ashraf nanti orang wangi Kaat bin Ashraf ini nanti kalau aku akan ngomong sama dia aku ingin mencium aroma wangi terus mencium apa namanya? rambutnya ada di kitab rahik maktum terus sudah kita pelajari lupa aja ini sudah kita pelajari semua ini maka ketika ada kesempatan izinkan aku mencium aroma wangi diizinkan sekali terus ngomong lagi dua kali kedua kalinya itu di tarik terus kasih kode temannya masuk terus disembelih sampai disembelih Kaat mati kayak-kayak suara suara hewan disembelih itu penduduk benteng gak ada yang keluar karena orang Yahudi adalah tipenya orang apa? penat sampai subuh baru mereka tahu bahwa apa namanya? ketuanya mereka telah mati itu adalah yang dilakukan oleh siapa? Muhammad bin antum jangan terjem antum gak tahu dosanya Bani Nadir masalahnya dosanya Bani Nadir Bani Nadir adalah suku yang menyebabkan terjadinya perang kondak pasti kan gak ceritanya apa perlu saya ceritakan disini? ketika mereka diusul dari mendirikan sakit hati mereka ini maka tokoh-tokohnya Bani Nadir ini apa? keliling keliling ke kafir kurek keliling ke orang munafik keliling ke kotofan keliling ke suku-suku Arab dan seperti yang sering saya sampaikan orang Yahudi itu nabok nyile tangani perang kondak yang melegenda perang kondak yang mencekam rosuluh kedinginan sama para sahabat kelaparan sampai para sahabat ganjil perutnya menekat dengan apa? satu batu rosuluh ganjil dua dan ketakutan kelaparan ke penguatan musuh itu penyebabnya adalah Bani Nadir jadi jangan melihat reaktifnya lihat aksinya dia pengkhianatan dengan kejahatan mereka semoga yang disampaikan bermanfaat kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma akan kami apakah pembunuhan Kaabid Ashraf itu setelah pengkhianatan Bani Nadir apa tidak Allah Alam tapi intinya Bani Nadir ini adalah suku yang seperti kalajeng mengendap-endap untuk melancarkan kejahatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh